Teman-teman, apakah lu seorang konsultan pajak yang merasa susah cari klien? Nah, atau lu seorang calon konsultan pajak yang belum jadi konsultan, lu udah mikir, gimana caranya gue cari klien ya? Nah, ini video solusinya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah, kita mesti memperbaiki dulu mindset teman-teman ya. Mindset, maksudnya yang ada di kepala kita nih, mesti kita benerin dulu. Ada satu atau dua mindset yang salah teman-teman ya. Yang pertama adalah, kalau lu berpikir bahwa saya akan kaya kalau saya dapat banyak klien. Iya kan? Itu kan pemikiran logis ya. Dari seorang yang baru mau mulai berbisnis di dunia perpajakan, lu berpikir, kalau gue dapat banyak klien nih, lu sudah membayangin nih, gue punya banyak klien, punya banyak pegawai, punya sebuah kantor, sebuah ruko, kemudian gue melayani klien, kemudian gue akan jadi kaya. Nah, pemikiran ini benar teman-teman ya, benar, pada prinsipnya betul, tetapi juga tidak selalu benar teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena gini, yang lu perlu ketahui adalah, semakin banyak lu dapat klien, semakin lu stres teman-teman ya, semakin kepala lu pusing teman-teman ya. Gue sudah pernah mengalami itu, dan gue rasa semua keseluruhan pajak yang berpengalaman juga mengalami itu teman-teman ya. Semakin banyak klien lu, semakin stres, semakin lu frustrasi, semakin lu pusing teman-teman ya. Kalau lu semakin stres, akibatnya apa? Semakin dekat lu dengan kematian. Itu teman-teman ya. Oke, semakin stres kepala lu, semakin lu dekat dengan penyakit, dan semakin dekat dengan kematian. Oke, which is, bukan itu yang lu mau teman-teman ya, bukan itu yang lu mau kan. Oke. Lagi pula, semakin banyak klien yang lu dapatkan, belum tentu, lu semakin kaya. Belum tentu, teman-teman, belum tentu ya. Kadang-kadang, semakin banyak klien yang lu dapatkan, udahlah semakin stres, kemudian berobat untuk kesehatan, kemudian pegawai lu bikin masalah, kemudian ada aja masalahnya teman-teman ya. Semakin banyak klien, semakin banyak masalah yang lu hadapi teman-teman ya. Percayalah sama gue ya, karena gue juga mengalami itu teman-teman. Nah, jadi mindset yang benar bagaimana? Mindset yang betul adalah, gue nih perlu secepat mungkin menghasilkan income minimal ya, 100 juta per bulan, atau mungkin 1 M per tahun gitu ya, bagaimanapun caranya. Oke, dalam waktu kurang dari 2 tahun, lu mesti tentukan target ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, thresholdnya nih ya, gue harus dapetin income minimal 100 juta per bulan. Bagaimanapun caranya. Dan caranya banyak teman-teman ya, caranya ada banyak. Bukan cuma semata-mata tentang cari klien, cari klien, cari klien, enggak. Enggak semata-mata itu, dan enggak sesimpel itu, dan enggak seperti itu doang ya. Nah, makanya di pelatihan PKPP gue ya, pelatihan Kusutan Pajak Pinter yang gue bikin itu, gue ngajarin orang cara yang benar guys, cara yang benar, cara yang tepat, cara yang cepat, tetapi enggak stres, enggak bikin pusing, enggak bikin kepala lu tuh pecah gara-gara ngurusin klien. Oke, jadi itu mindset yang pertama ya, yang mesti lu singkirkan. Karena kalau lu mikirin cari klien, cari klien, cari klien, kepala lu hanya mikirin cari klien. Padahal bukan cuma di situ satu-satu cara untuk lu bisa menghasilkan duit, yang bisa bikin lu kaya tetapi enggak stres. Kalau udah dapet klien yang banyak, sudah pasti stres, percaya lah sama gue teman-teman ya, karena klien itu punya berbagai macam pola pikir, berbagai macam skenario yang aneh-aneh, yang mau nipu pajak lah, yang mau manipulasi pajak lah, yang mau meninggalkan pajak lah, berbagai macam, aneh-aneh teman-teman ya. Nah, jadi solusi bagaimana? Solusinya ikut PKPP gue ya teman-teman ya, program KPPP gue. Kita ngajarin cara yang benar teman-teman. Nah, sekarang mindset yang kedua ya, cuma ada dua aja yang perlu lu beresin teman-teman ya. Mindset yang kedua dari seorang calon konsultan pajak adalah, kalau lu berpikir, oh, gue akan jadi konsultan pajak yang lebih sukses, kalau gue punya izin praktek konsultan pajak yang resmi. Nah, orang lagi-lagi mental block teman-teman ya, mental terblock, terblocking, terkunci, gara-gara dia belum punya izin konsultan pajak yang resmi. Sedangkan, kalau mau punya izin konsultan pajak yang resmi, lu mesti ujian USKP lah, USKP-nya masih entah kapan baru ada, begitu ada USKP cuma di limit 80 orang, yang dapat cuma orang-orang tertentu aja, lu mungkin nggak dapat. Kalau perlu dapat izinnya, eh, dapat USKP-nya, setelah lu ujian, nggak lulus lagi bang, sat ya. Satu, sat, gara-gara satu atau dua pelajaran nggak lulus. Lu mesti nunggu USKP berikutnya. Jadi, waktu ini termakan percuma, termakan buang-buang sia-sia, gara-gara lu menunggu dapat izin resmi gitu teman-teman ya. Nah, dan teman-teman, gue melihat dengan mata kepala gue sendiri ya, banyak orang punya izin resmi, sudah punya kartu praktek A, B, ataupun C, tetapi miskin, banyak teman-teman ya. Gue juga sudah lihat banyak orang-orang yang tidak punya izin resmi, tidak punya izin konsultan pajak ya, tetapi dia punya klien, punya banyak klien, kemudian punya pegawai, kemudian dia bisa kaya. Nah, jadi, definisi kaya dalam kepala kita, bukanlah seorang keserta pajak resmi yang punya izin, yang punya bisnis, dan sebagainya. Definisi kaya dalam kepala gue adalah, kalau lu punya income minimal 100 juta per bulan. Oke? Nah, ini kepala gue ya, income gue. Tentu saja, ini bukanlah suatu ukuran yang sama untuk semua orang ya, tetapi di kepala gue, definisi kaya adalah, lu punya income 100 juta per bulan. Udah, itu saja. Gitu ya, bukan menjadi seorang keserta pajak yang resmi, dan sebagainya, enggak-enggak. Itu cuma penambah saja, teman-temannya. Nah, jadi menurut gue, tidak ada satu hubungan langsung, yang kausalitas langsung ya, antara izin konsultan pajak yang resmi, dibandingkan dengan kesuksesan lu sebagai keserta pajak ya. Enggak ada hubungan langsung ya. Yang dicari klien dari Anda, dari kita semua, bukanlah izin konsultan pajak lu, bukanlah lu punya kepintaran akademis, punya brevet, punya izin A, B, dan C. Enggak, teman-teman ya. Kalau kepintaran akademis menjadi sebuah ukuran dari kesuksesan konsultan pajak, lah, dosen brevet udah kaya raya, bos. Ya, dosen brevet, dosen di kampus udah kaya raya, bos. Kan buktinya enggak, teman-teman ya. Nah, yang dicari klien dari kita apa? Yang dicari klien dari kita adalah problem solving, teman-teman ya. Bagaimana lu bisa membantu mereka menyelesaikan masalah yang tidak mereka alami. Sesimpel itu, teman-teman ya. Bukan dengan izin resmi seperti itu, izin konsultan pajak lah, kartu praktek lah. Enggak perlu, teman-teman ya. Enggak perlu itu, teman-teman ya. Kita ini berbeda dengan dokter. Beda. Dokter itu kalau tidak punya kartu izin praktek, mati dia. Sedangkan kita berbeda. Ya, konsultan pajak itu berbeda. Kita berbeda sekali. Kartu izin kita itu tidak langsung berhubungan secara kausalitas dengan kesuksesan kita. Nah, kalau Anda mau punya izin praktek, silakan. Bagus, gitu ya. Enggak jelek, ya. Silakan. Tetapi, untuk menjadi konsultan pajak yang sukses, maksud gue, mau jadi kaya, gitu ya. Itu bukanlah gara-gara lu punya izin konsultan pajak, gitu loh. Dengan lu punya kartu izin, tidak membuat lu lebih kaya, tidak membuat lu lebih niskin, gitu loh. Enggak ada hubungan langsung, gitu ya. Ini dua hal yang berbeda, dua hal yang tidak berjalan beriringan, tidak linear, gitu teman-teman. Nah, masalahnya adalah banyak orang, gara-gara mindset ini, dia menunda untuk bekerja keras. Banyak orang begitu, teman-teman ya. Gara-gara dia males. Gue ngomong langsung di video ini ya. Gara-gara banyak orang males, dia menggunakan alasan ini, sebagai alasan untuk tidak mau kerja keras. Oh, gue belum punya izin konsultan pajak, gue belum berani praktek, gue belum berani menawarkan diri gue sebaik konsultan pajak ke orang lain. Aduh, omong kosong, teman-teman ya. Karena males, gitu teman-teman ya. Itu hanyalah pembenaran aja atas rasa males lu, gitu. Jadi, sedangkan gue sendiri, dari awal sudah tidak punya pembelakian ini, teman-teman ya. Gue dari awal tahun 2013, gue memulai usaha ini, gue udah nggak mikirin praktek, gue mikirin duit. Gue mikirin gimana, kadang gue dapat duit. Gitu, teman-teman ya. Waktu itu gue susah makan ya. Karena gue kan bukan orang kaya, dari keluarga yang biasa-biasa aja, gue tidak punya warisan, nggak punya, apa namanya, privilege dari keluarga gue, sehingga gue ketika gue resign, ya gue nggak punya duit, teman-teman ya. Kalau gue nggak punya duit, apa yang gue lakukan? Gue tidak minyam duit sama orang. Yang gue lakukan, gue bekerja keras. Teman-teman, gue bekerja keras mencari duit. Gitu kan. Bukan mencari izin kosong sama aja. Enggak ya. Gue bekerja keras, gue bagi-bagi kutu nama, kemana-mana waktu itu ya. Ke glodok, kemana-mana gitu. Dan gue tinggal numpang di rumah saudara gue ya. Nah, alhasil beruntung gue dapat duitnya, teman-teman ya. Beruntung gue dapat duitnya, tetapi gue sama sekali tidak punya mindset mengenai kartu izin lah sebagainya, itu semua ya. Kita harus bekerja keras, dan akhirnya kita akan dapat payoff-nya, akan dapat keberhasilannya, teman-teman ya. Nah, jadi apa yang bikin kita sukses, teman-teman? Yang bikin kita sukses, kunci nomor satu adalah, find your pain. Temukan titik rasa sakit lu. Temukan rasa sakit lu. Apa yang bikin lu, akan berhenti dalam zona nyaman lu. Itu yang harus lu temukan, teman-teman ya. Kalau gue, gue gak punya zona nyaman ya. Eh, enggak juga ya. Setiap orang punya zona nyaman. Tetapi gue sudah berada di posisi waktu itu ya, tahun 2013, di mana gue gak bisa berhenti. Gue harus kerja keras. Kalau enggak, gue gak punya duit gitu ya. Tetapi kan mungkin anda-anda semua ini, masih nyaman, masih didampingi orang tua, dan sebagainya gitu ya. Atau lu masih bekerja di kantor, yang punya income yang bagus. Sehingga zona nyaman ini harus lu hancurkan. Tetapi bukan dengan cara desainnya. Zona nyaman mesti lu hancurkan, dengan lu menemukan rasa sakit lu. Bayangkan, kalau lu suatu hari tua, kemudian gak punya income, gak punya pasif income, bagaimana rasanya, sakitnya. Atau lu mungkin, pengen berkeluarga, sedangkan lu tidak bisa berkeluarga, kalau lu gak punya duit, dan sebagainya, dan sebagainya. Rasa, temukan rasa sakit lu. Itu ya. Kalau lu bisa menemukan rasa sakit lu, lu akan bekerja keras secara otomatis, teman-teman ya. Dan lu tidak akan membuat berbagai excuses, berbagai alasan, supaya lu tidak mau mulai, gitu teman-teman ya. Just do it now. Do it now. Kerja keras mulai sekarang, selama mungkin 2 tahun ke depan gitu ya. Ingat teman-teman, ingat. Tahun 2024 adalah tahun keemasan bagi semua konsultan pajak, teman-teman ya. Baik yang baru mulai, yang sedang mulai, atau yang sudah berjalan, yang sudah sukses, sekalipun sama semua ya. Tahun 2024 adalah tahun keemasan bagi kita semua, konsultan pajak. Kenapa? Ada banyak momentum, momentum cortex system, ada momentum ketika berakhirnya PP55, ada momentum menteri keuangan yang baru, pasti ada peraturan-peraturan baru yoh, ya kan? Yang lebih mempersulit pajak-pajak. Yang lebih meribatkan pajak-pajak, yang lebih menguntungkan konsultan pajak. Jadi, do it now teman-teman ya. Do it now, mulai sekarang, gue yakin, dalam 2 tahun ke depan, lo akan bisa sukses, akan bisa punya income yang minimal 1M per tahun gitu teman-teman ya. Do it now, jangan menunda teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara konsultan pajak bisa mendapatkan klien. Oke? Ada 2 cara teman-teman ya. Cara pertama, cara konvensional, cara kedua adalah cara yang gue bikin, bukan gue bikin ya, ya sama aja cara umum ya, cara PKPP, yang gue bikin. Yang pertama adalah cara konvensional, bagaimana caranya? Lo bagi-bagi brosur, sebar kartu nama, telepon-telepon calon klien ya, lo kirim company profile, kirim proposal, kemudian lo sebar informasi ke teman lo, saudara lo, keluarga, dan sebagainya. Kemudian lo buka media sosial, lo sebar-sebar informasi ke media sosial ya, bikin posting-postingan di media sosial, atau lo pasang iklan di Google, pasang iklan di Facebook, di Instagram, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah cara konvensional. Cara konvensional ini, jangan lo remehkan teman-teman, ini masih sangat efektif, teman-teman, masih sangat efektif. Bagi brosur, bagi kartu nama, ke orang-orang, ada aja orang yang suatu hari akan telepon lo, akan WA lo, gue butuh bantuan nih. Nah, saat itulah Anda harus sudah ready, harus sudah siap untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah klien lo, atau calon-clien. Itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau lo dapat satu klien per bulan ya, satu klien per bulan badan, perusahaan ya, yang bayar lo ya, anggaplah 3,5 juta deh, 3,5 juta per bulan, ada sebuah klien badan bayar lo, sehingga kan setahun lo dapat 42 juta ya, 42 juta, 42 juta per satu klien, oke? Untuk dapetin 1 miliar per tahun, lo hanya butuh 24 klien, oke? 24 klien per tahun, kalau lo dapat satu bulan satu, artinya, lo dapat setahun, dalam waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun, lo akan dapetin income 1 miliar per tahun. Ini adalah hitungan-hitungan matematika yang simple, bukan sebuah magic, bukan sebuah miracle, bukan sebuah keajaiban, teman-teman, ini hanyalah hitungan matematika yang simple. Pertanyaannya, bisa nggak satu bulan lo dapat satu klien? Gampang, teman-teman, pasti bisa, teman-teman, pasti bisa, teman-teman, pasti bisa, kalau lo kerja keras dengan caranya tadi itu, cara konvensional, percaya sama gue, oke? Gue beli taruhan, kalau mau taruhan sama gue, silakan, ya. Tetapi, teman-teman, zaman sekarang ini, terus terang ya, tingkat keberhasilan cara-cara yang konvensional ini, agak sedikit rendah, teman-teman, ya. Kalau lo telepon orang, anggaplah 100 orang lo telepon dalam satu hari, bla-bla-bla, telepon, bla-bla-bla, diskusi mengenai perpajakan, dari 100 orang yang lo telepon, anggap ada 5 persen yang mau respon, itu udah bagus, teman-teman ya, agak-agak susah kalau zaman sekarang, kemudian budget untuk promosi juga mungkin tinggi ya, lo mesti bikin banner, bikin promosi, bikin kartu nama, kemudian bikin company profile, design website, dan sebagainya, lo mungkin masih siapin duit di atas 50 juta, gue rasa ya, untuk modal awal. Kemudian, keahlian marketing cukup tinggi, kalau lo telepon orang, lo mesti mengajak dia untuk jadi klien kan, mungkin kebutuhan marketing agak tinggi teman-teman ya, skill marketing agak tinggi, kemudian, lo mungkin akan melanggar kode etik konsultan pajak, kalau lo tau dong, kode etik itu kan tidak boleh dalam kode etiknya itu untuk melakukan iklan ya, kalau lo anggota IKPI contohnya, lo bakal diteleponin oleh bos ya, dia omelin-omelin, nggak boleh ya, karena memang kode etik tidak boleh. Kemudian lo butuh motivasi tingkat dewa teman-teman ya, ketika lo menerawakan jasa konsultan pajak, kemudian orang menolak nih, kalau 10 orang tolak, lo masih santai, kalau 20 orang, 50 orang menolak, lo mulai mikir, mending gue kembali ke kantor ya, gaji bulanan enak ya, gitu, jadi lo butuh motivasi tingkat dewa, gitu. Nah, kenapa sih orang gagal, teman-teman ya, di awalnya, ada 3 kemungkinan, menurut gue ya, yang pertama adalah, lo mesti memahami customer journey, customer journey artinya, customer itu punya perjalanan, bagaimana dia bisa menjadi klien lo, nggak tiba-tiba, Wan, gue mau jadi klien lo dong, nggak tiba-tiba teman-teman ya, ada customer journey, ini mesti lo pahami, kemudian problem solving, lo harus memahami problem solving, kunci sukses seorang konsultan pajak, bukanlah di, izinnya bagus lah, gelarnya panjang lah, akademis lah, enggak, kunci suksesnya adalah problem solving, bagaimana lo bisa memberikan, solusi atas masalah-masalah klien lo, itu kuncinya, kemudian digital branding ya, digital branding, di mana lo membranding diri lo, secara digital, itu penting sekali teman-teman. Oke, nah selanjutnya, cara kedua, tadi cara pertama konvensional ya, cara kedua adalah cara PKPP, yang gue bikin, bukan gue bikin sih, ini cara umum aja sebenarnya ya, ini adalah sebuah terobosan untuk calon kesultan pajak ya, bisa sukses mencapai 1 miliar per tahun, dalam waktu 2 tahun aja ya, di dunia persilatan pajak akunting ini teman-teman ya, kita membangun beberapa strategi, yang pertama adalah, memperkenalkan diri lo kepada klien, tanpa menawarkan jasa kesultan pajak, bagaimana caranya, nah nanti kita ajarin ya, di PKPP ya teman-teman ya, tetapi kenapa, kenapa kita perlu menawarkan diri kita, tanpa memberikan jasa kesultan pajak terlebih dahulu ya, ingat teman-teman, ada customer journey, ada customer journey ya, orang-orang tidak langsung percaya sama kita, pada pandangan pertama teman-teman ya, nah kayak lo deh, kayak teman-teman yang nonton video ini, kan nonton gue, apakah lo dapat promosi dari gue, sebanyak kesultan pajak, kan enggak ya, mungkin lo nonton gue, lo kenal dulu dari Youtube, atau dari Instagram, atau dari live, atau dari teman, dan sebagainya kan, nah begitulah caranya customer journey, nah jadi, seorang kesultan pajak, harus memahami strategi-strategi ini, supaya lo tidak jatuh dalam mindset yang salah teman-teman ya, supaya lo bisa bekerja keras dengan cara yang benar, dan bisa menghasilkan income 1 miliar per tahun, atau 100 juta per bulan lah, yang target kita ya teman-teman, supaya lo bisa sukses di sini teman-teman ya, nah, jadi, sekarang tiba saatnya gue promo PKPP, jadi, kita di bulan Mei teman-teman, bulan Mei 2024 ini, kita akan ada program baru PKPP, di batch yang baru, batch ke-7 kalau nggak salah ya, ini buat anda teman-teman yang lo kesultan pajak, atau calon kesultan pajak, atau mahasiswa, atau karyawan yang bekerja, yang mikir mau resign gitu ya, nah, sedangkan lo berpikir mau bisnis kesultan pajak nih, tahun ini memulai paling bagus teman-teman ya, tahun 2024 paling bagus untuk memulai, dan lo bisa gabung ke kelas gue ya, di www.programkpp.com ya, bergabung di sana, kita akan ketemu nanti di bulan Mei, di setiap hari Jumat malam, kalau nggak salah, kita ketemu, nanti akan ada live coaching, supaya lo bisa diskusi dengan gue langsung, bagaimana sih strategi bisnisnya, di dunia pajak akunik ini teman-teman ya, nah, selain itu, kita akan ada komunitas eksklusif ya, komunitas hanya kita doang, di WA Group, kemudian, kita akan ketemu lagi di, kamis malam, ini khusus untuk PKPP, kita diskusi mengenai study-study kasus, kemudian, lo bisa dapat juga semua kelas yang gratis, webinar gratis, PSTP juga gratis, akunik UMKM gratis, semua kelas itu akan gratis buat lo semua teman-teman ya, nah, silahkan bergabung teman-teman, di www.programkpp.com ya, kita masih ada promo sampai akhir April ini, www.programkpp.com, disambung semua guys, oke, itu itu teman-teman ya, semoga teman-teman yang mau jadi konsultam pajak, bisa bergabung di sini, kita akan bangun komunitas bersama, oke, teman-teman, sampai jumpa di kelas pertama Anda.